Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik disini saya akan menampilkan bagaimana cara menginstal server 2012 R2 di virtualbox pertama kita buat dulu virtual machine klik new kemudian beri nama untuk virtual machine disini saya menyesuaikan saja server 2012 R2 kemudian personnya itu kita sesuaikan dengan iso yang kita akan install yaitu 2012 64 bit kemudian memory side nya saya gunakan 4GB dan klik sudah disini harddisk tipe nya kayak psd kemudian disini kalau jika ingin mengganti file size atau ukuran storage nya bisa diganti disini jika sudah klik create tapi disini saya akan tetap menggunakan 50GB kita lihat bawaan dari virtual machine di p-box nya create oke jika sudah akan terbentuk kita konfigurasi atau setting ini untuk network ini untuk network saya menggunakan 2 adapter 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 pertama tetap adapter kedua bridge kemudian advanced kita premise nya klik allow all kemudian storage kita masukkan iso nya disini cari iso nya di lokasi yang kita simpan oke jika sudah kita oke kemudian klik start untuk memulai instalasi oke loading file tunggu halaman loading untuk proses instalasi oke disini pindah setup tampil kita langsung saja pilih next untuk melanjutkan kemudian tidak pilih refer ya tapi kita akan install tunggu tunggu oke disini terlihat ada beberapa pilihan untuk standar evolution terdapat untuk core kemudian server ada juga untuk pembuatan server data center dengan core dan server root GOI tapi yang disini saya akan pilih server root GOI untuk standar evolution nya jika sudah disini ya untuk ashtag 64 bit disini 64 bit yang kita pilih klik next oke save next kemudian tidak upgrade tapi kita custom saja kemudian pilih stroke yang kita kita atur sebelumnya kita pilih aja play untuk pembuatan atau mempersiapkan harddisk yang akan kita install disini oke sudah next oke tunggu sampai proses installing windows selesai sampai 100% kemudian 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 terima kasih hai 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 oke terlihat instalingnya sampai selesai kita sudah sampai finish dia akan meminta restart oke di sini minta restart kita bisa tunggu atau langsung klik restart now Oke SNEK biarkan saja jangan menekan tombol apapun karena iso yang kita masukkan belum kita keluarkan hai 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 oke di sini memperhatikan device yang telah dikomplikan oleh sistemnya tunggu sampai 100% jika sudah siap dia akan meminta restart lagi oke setelah restart sama SNEK tidak menekan apa-apa biarkan saja kemudian akan jelajin Hai dan untuk pertama kali kita diminta untuk men-setting password administrator kita masukkan misalnya harus saja tanpa ada kombinasi kita masukkan di sini password kemudian masukkan kembali dengan yang sama di finish nah disini muncul ingatan bahwa ini kita harus set up new passwordnya ya kita kita coba dengan kombinasi antara hub dengan angka dengan password baru kemudian password lagi dengan password yang sama di atas setelah itu finish oke kita terima oke kita sudah bisa masuk untuk masuknya kita tekan ctrl tdl di sini virtualbox kita klik menu input keyboard input kemudian kita pilih insert ctrl tdl oke kemudian masukkan password yang kita buat tadi oke sudah masuk kita ke minusnya dan server manager itu akan tampil oke kita sudah masuk ke server manager di halaman dashboard demikianlah bagaimana kita menginstall server 2012 R2 di virtualbox demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh